Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Nurik Suwan Channel semua Salam menjerihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik Belum lama sebuah lembaga survei Yang bernama Foxpol Center Research and Consulting Dimana Direktur Eksekutifnya adalah Pangisar Wicaniago Itu membuat ramai publik karena hasil surveinya itu Menempatkan simulasi Capres-Cawapres Dimana apabila Anis dipasangkan dengan Sandiaga Uno Itu ternyata hasilnya lumayan kuat Dan teratas juga tinggi Jumlahnya itu diberitakan di Tempo Online Itu jumlahnya itu 33,8% Jadi lebih tepatnya apabila Pilpres diselenggarakan Maka Anis Sandi merupakan salah satu pasangan Yang kuat dan berpeluang untuk menang Temuan terbaru survei Foxpol Center Research and Consulting Yang dilakukan pada November 2022 Menunjukkan potensi yang sangat besar Bagi pasangan Anis Sandi untuk dipasangkan Sebagai calon presiden dan wakil presiden Tapi disini dirilisnya selasa 21 Februari 2023 Surveinya di bulan November 2022 Nah ketika masyarakat ingat Anis Sandi Maka ingatan itu melayang kembali ke Pilkada 2017 Anis Rashid Baswedan berpasangan Sandi Salahuddin Uno Itu Sandiaga Salahuddin Uno Atau Sandi Itu di Pilkada DKI Dan mengalahkan Petahanan di putaran keduaan Hock Jarot Basuki Cahaya Purnama Dengan Jarot Saiful Hidayat Nah konten saja semua ramai Karena belum lama Anis Sandi ini berseteru ya kan Atau bersitegang Atau berpolemik Dimana? Di media massa dan di sosial media Termasuk di Youtube Karena Sandiaga Uno mengangkat kembali soal perjanjian itu Kemudian dilanjutkan oleh Ketegangannya oleh Erwin Aksai gitu Tentang utang pihutang Tapi tiba-tiba itu udah selesai Berakhir polemiknya Ini muncul dikeluarin Bahwa Anis Sandi jika berpasangan Itu bisa Ya menang Nah Survei itu juga ditanggapi Salah satunya oleh Sandiaga Uno Eh oleh sorry Oleh PKS Ya PKS ini banyak juga Menganggap Hubungan antara Sandi dengan PKS ini ya lumayan dekat Jadi kalau misalkan PKS mendorong Sandiaga Uno berpasangan Dengan Anis Rasid Baswedan Ya agak masuk di akal Dan Karena mereka juga pernah kerjasama tuh Di Pilkada DKI gitu Cuma sayangnya kan Mas Sandi Tidak melanjutkan Wagum itu Jadi kata PKS itu Di detik news.com itu Duit Anis Sandi mencuat Di survei Foxpol PKS Siapa saja berpeluang Jadi kalau politisi itu Memang ngomongnya itu Wah ini apa Sulit di Apa namanya Di Harus jadi sulit disimpulkan Gak bisa disimpulkan Dan titik Itu koma terus gitu Jadi Siapa saja berpeluang Artinya Kalau Anis Sandi juga maju Ya punya peluang gitu Kira-kira begitu Nah kata PKS Di detik.com ini Juru bicara PKS Muhammad Iqbal Menyambut baik Hasil survei tersebut Dia menganggap Sandiaga Merupakan sosok yang dekat dengan PKS Ya memang kalau kita lihat surveinya Dalam survei yang dimaksud Elektabilitas Anis mencapai 23,6 Dan Sandiaga 22,5 Ini mungkin maksudnya Elektabilitas Capres Sementara Mas Anis itu Disurvei itu 23,6 Ketika disurvei Soal elektabilitas Cawapres Sandiaga Uno itu Sudah tertinggi Mengalahkan Rebulan Kamil Ahaya dan lain-lain Angkanya 22,5 Jadi ketika dipasangkan Duit Anis Sandi Mendapat 33,8 Ganjar Pranowo Erick Toir 30,7 Prabowo Hovifah 25,9 Kata Pangi Data ini menunjukkan Pasangan ini Sangat potensial Dan berpeluang besar Mengulang sukses di Jakarta Untuk dibawa ke arena Yang lebih luas Sebagai kandidat Calon presiden Dan wakil presiden Itu artinya Anis Sandi akan naik kelas Bukan hanya untuk Jakarta Tetapi untuk Indonesia Ucara Pangi Kata PKS Saya kira Mas Sandi ini adalah Orang yang sangat dekat Dengan PKS Karenanya Pernah diusung Dan ini adalah Pasangan yang pernah menang Artinya kami menyambut Baik survei Mas Sandi yang tinggi Kata Iqbal Dan memang Saat ini Kita belum menentukan Cawapres Artinya Sandi masih berpeluang Untuk bisa diusung PKS dengan Siapa saja berpeluang Termasuk Sandi Apalagi Punya survei yang tinggi Dan Pernah menang Bersama Anis Iqbal juga Menyoroti rekam Jejak Sandiaga Di dunia usaha Menurutnya Sandiaga dapat menjadi Representasi dari Pemikiran Kelompok milenial Kita kan sekarang Menghadapi Gejolak ekonomi dunia Kita memerlukan Orang-orang yang Kuat di dunia usaha Kuat di networking Global Dan saya kira Mas Sandi ini Profil yang bisa Mengisi Kekosongan-kekosongan Entrepreneur Anak muda Juga bisa Mewakili representasi Dari pemikiran Milenial-milenial kita Gitu Namun Iqbal menekankan Saat ini PKS tergabung Dalam koalisi perubahan Yang hendak dibentuk Bersama Partai Nasdem Dan Partai Demokrat Iqbal mengatakan Partainya menyerahkan Keputusan penetapan Cawapres Kepada partai-partai Dari koalisi Dan Anis Selaku Capres Usungan Gitu Nah Menurut saya Pasangan ini Punya tiga Kendala besar Atau Tantangan besar Jika mau diduetkan Ya Apa itu Tiga nih Satu Sandiaga Uno itu Kader Gerindra Wakil ketua umum Atau wakil ketua Dewan Pembina Dan belum lama Ia sudah Mengatakan Bahwa ia memang Kader Gerindra Dan bersetia Kepada ketua umum Prabowo Subianto Karena dia Kader Gerindra Tentu saja Dia Memahami Dan taat Asas Kepada Putusan Partai Gerindra Yang sudah Mencalonkan Siapa Ya ketua umumnya Mas Prabowo Subianto Kan gak mungkin Gerindra Dua-duanya Jadi Itu Kendala Yang Salah satu Terbesar Tuh Jadi Ya Apa Bahasa terangnya Ya Mas Sandi itu Ya Tersandra lah Karena dia Kader Gerindra Sementara Gerindra Sudah Mencalonkan Dan menetapkan Dan siap Mengusung Prabowo Subianto Sebagai Capres Pertanyaannya Kalau dia jadi Cawapres Ya kan harus Izin dulu Pak Prabowo Ya kalau diizinkan Kalau gak diizinkan Ya gak berkutik lah Gak bisa Kecuali Agak sedikit Berani dan nekat Kemudian Keluar ya kan Menjadi kader PKS Misalnya Tapi kemarin Ketika dipanggil Oleh Pak Prabowo Dan ngobrol Katanya Beberapa jam Itu kan Akhirnya Ia memilih untuk Bersetia kepada Gerindra Dan Apa namanya Dan Prabowo Jadi Itu yang Kendala Besar yang pertama Yang kedua Public itu Sudah mencatat Dengan baik Ketika Mas Sandi Diberi amanah Dipilih oleh Masyarakat Jakarta Untuk Lima tahun Di 2017 Eh 2019 Dia pergi Ya Jadi ya Meninggalkan Warga Jakarta Untuk memilih Menjadi Cawapresnya Prabowo Jadi Masyarakat Dan warga Jakarta Terutama Serta masyarakat Luas Ya Orang ini kok Gak amanah Kira-kira gitu lah Bahasa Bahasa di lapangannya itu Kok dia meninggalkan Kerja keras kita Hanya untuk Berpasangan Dan menjadi Cawapres Kok Opportunis Misalkan gitu Kok terlalu pragmatis Gitu Ya walaupun bisa dijelaskan Dan bisa disembuhkan Hati para Pemilih Itu ya Ya itu Yang harus disembuhkan Kalau bisa disembuhkan Ya bagus Kalau gak disembuhkan Ya dukungannya Jadi melempap Karena itu Pasti akan dikapitalisasi Oleh orang yang Tidak suka terhadap Sandi Apabila berpasangan Dengan Anis Itu kendala terbesarnya Jadi Yang ketiga Nah ini yang lebih seru lagi Emang Mas Anisnya mau Dipasangkan dengan Mas Andi Jadi ini soal Kesediaan Saya menyebutnya Nomor tiga ini Soal kesediaan Kesediaan siapa Ada beberapa pihak Satu Kesediaan Mas Anisnya sendiri Emang mau Wakilnya itu Sandi Yang kedua Emang Bang Sandinya juga mau Dipasangkan dengan Mas Anis Itu baru Personal Individual Keduanya Yang berikutnya Lah emang Partai-partai Di koalisi perubahan itu Mau Ada orang luar Katakanlah Orang Gerindra Kemudian Dengan alasan kuat Bang Sandi Menjadi Cowapresnya Mas Anis Emang Mas Ahaya Sebagai ketua umum Mau Emang Bang Sayhu Dengan majelis suruhannya Juga mau Emang Pak Surya Dengan jajaran Nasdemnya Juga mau Kan belum tentu Mau Istilahnya Ngapain Besarin Kadar partai Orang Kenapa Enggak Ahmad Heriawan Aja Kenapa Enggak Ahaya Saja Nah gitu Jadi kesediaan Tiga partai Yang Insyaallah Menjadi pengusung itu Bisa Bang Enggak Jadi gitu Kawan baik semua Tiga Kendala Besar Atau tantangan Besar Yang Harus Diselesaikan Para pendukung Bang Sandi Sekarang Sudah mulai Naik lagi Rasa percaya dirinya Ya kan Bisa menjadi Cawapres Siapapun Nah sekarang Menurut Foxpol ini Pasangan Anis Sandi itu Jika reborn Atau Terlahir kembali Untuk berpasangan Di Pilpres 2024 Punya peluang Untuk mengulang Kemenangan Di Pilkada DKI 2017 Masalahnya Bisa gak Melewati Tiga kendala itu Nah itu Di ruang publik Saya Menangkapnya Seperti itu Disertai perspektif Dan analisanya Silahkan komentar Para pemirsa Dan penonton Nur Iswan Channel Di kolom komen Bagaimana Pendapat Kawan baik semua Ya Dan itu Menjadi Penting Nanti Untuk melihat Komentar-komentar itu Kita gak tahu Dinamika masih Terus berlangsung Ya Para Politici Masih saling Mengintip Kekuatan Dirinya Dan kekuatan Lawannya Juga kekuatan Koalisinya Jadi Seni Kemungkinan Itulah politik Untuk apa Untuk Kemenangan Untuk Kemanfaatan Dan untuk Keadilan Dan Indonesia Lebih baik Semoga Dan insya Allah Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Jangan lupa Komen Tentang Anish Andirebon Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.